Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi Sekian tahun kita dakwah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tapi kenapa ditargim lagi Ditargim lagi Ditargim lagi Iaitu untuk kita-kita ini Kalau dakwah pasti maju Tetapi kita-kita ini bisa maju Bisa mundur Amal dakwah ini Tanpa kita juga bisa maju Itu sudah berkata dipastikan Bahwa usaha yang hak ini Akan maju Menjelang hari kiamat Haknya akan muncul kembali Tetapi yang dikhawatirkan Kenapa ditargim lagi Ditargim lagi Adalah kita-kita Kita ini bisa maju Bisa mundur Bahkan na'udzubillah Kita bisa terpendal Baik pada amal dakwah Kita harus merasa Setiap kita ini Merasa perlu Dengan amal dakwah Jangan merasa diperlukan Itu kejahilan Amal dakwah tidak perlu Dengan kita Tidak Tapi kita perlu Dengan amal dakwah Apapun yang terjadi Kepada kita Kita harus Jangan tinggalkan Daripada amal dakwah Kalau istilah Kayak muhrisun Katanya ini Kereta terakhir Setelah itu Ada lagi bakar kereta Walaupun berdesekan Kita masuk Walaupun Walaupun keingek kaki kita Walaupun digentukin Di wilak Disikut Jangan turun Kita tetap disitu Jangan jenis cengen Dalam dakwah Yang hadirin Tersinggung Likit Kita kendor Yang namanya Pergaulan Bahannya Justru itu adalah Islah buat diri kita Kenapa katanya batu Dikali itu Halus-halus Tidak kasar Karena dalam Mengikuti arus air Mereka satu sama lain Saling gesek Saling gesek Jadi ada Gesekan-gesekan Kepada kita itu Itu banggu Seperti yang kita perlu Dengan gesekan-gesekan ini Untuk menghaluskan Jiwa kita Kalau sendiri Saya jangan mau Tersinggung Nama ini Tetap aja Kalau batu poral Begitu saja Lancip-lancip Tajem-tajam Ngapakah jadi halus Tidak mulia Untuk dapat Akhlak yang mulia Akhlak yang baik Ini kita harus Dalam ucakan Rendam sifat Dan bergaul Dengan orang yang Berbagai macam Karakter Kita harus Tahan huji Para masai Memisalkan Kalau dahini Harus punya sifat Seperti bumi Apa itu sifat bumi Diinjak-injak Dipensingin Diberakin Diludahin Sabar Tidak melawan Hatil yang mulia Itu sifat bumi Kita juga harus Seperti sifat matahari Beredar terus Orang suka Nggak suka Tidak berhenti Istiqamah Beredar terus Menyinari bumi Menyinari alam Dan kita harus Seperti bumi Tidak peku Dengan kedinginan Dan tidak meleleh Dengan panas Terus tanggur Dan kita harus Bersifat seperti Langit Mengayomi Melindungi Harus kita punya Sifat tolam Kita yang merasa Perlu dengan amal ini Bukan amal ini Memerlukan kita Nauzubillah Jangan sampai Ada dalam hati kita Kalau saya tidak ada Nanti hancur Itu amal Nauzubillah Tidak hadirin Maaf Walaupun kita semua Yang ada Yang tidak da'wah Tetap da'wah Bakal maju Allah akan munculkan Orang-orang lain Yang bersifat Tolam Kepada amal ini Tidak ada alasan Apapun alasannya Orang Kendor Mundur Daripada amal ini Nggak ada alasan Nggak ada eksus Pasti salah dia Hadirin yang mulia Dan hadirin yang mulia Kalau kita sudah ada Dalam amal da'wah ini Sudah keluar Empat bulan Empat bulan hari Amat makhomi Tapi masih Nggak benar juga Hadirin Nggak ada cara lain Yang bisa memperbaiki kita Hadirin Nggak ada Hanya dalam iman ini Kita akan menjadi baik Hadirin yang mulia Perbaikan hanya Dengan amal da'wah Para nabi Memperbaiki manusia Hanya dengan amal da'wah Nggak ada cara lain Jadi kalau kita ingin Jadi baik Harus betul-betul Sungguh-sungguh dalam Amal da'wah Berkorban dan tertib Berkali-kali Masa mengatakan Jangan kita Mengharap sesuatu Di dalam da'wah ini Daripada segi Keduniaan Jangan mengharap dunia Ini bukan jalannya Kita untuk yang lebih mahal Daripada perkara itu Kita mengharap akhirat Kita mengharap dekat dengan Allah Dan juga jangan mengharap Dengan da'wah ini Ingin kemasuran Di dalam usaha da'wah ini Ada mas'ur Ada makbul Jangan kita menginginkan kemasuran Yang kita ingin adalah makbul Camkan Jangan kita mencari kemasuran Dalam da'wah Kita ingin cari makbul Jangan kita ingin Dalam da'wah Ingin mas'ur Memberikan bayar Memberikan target Tidak ada islah ini Dengan itu hadir Walaupun kita bayar Berkali-kali Mujakara berkali-kali Tidak mau keluar Secara tertib Tidak akan ada perbaikan Pada diri kita Korban tingkatkan Paling minimal Empat puluh hari Tiap tahun Ini empat bulan Jangankan empat bulan Empat puluh hari Tidak Tapi ingin kedudukan Ingin ini Ingin ini Jahil Agil yang mulia Nggak bakal ada Kemajuan dengan itu Makan jadi rusak Diri kita Perbaikan akan datang Kepada kita Dengan pengorbanan Kita harus Berebut berkorban Bukan berebut Dengan bayaran Berebut dengan target Jangan Kita berebut Dalam pengorbanan Baru islah Dia akan datang Kepada kita Ini cara yang benar Untuk memperbaiki Diri kita Dan hadim Perbaikan yang utama Pada diri kita ini Adalah Memperbaiki Yakin Memperbaiki Iman Ini yang pertama Kita perbaiki Kalau iman kita Sudah benar Yakin kita Sudah benar Kehidupannya Akan jadi mudah Adilnya Kita harus Diakin Hanya Allah Saja yang bisa Memperbaikinya Apa saja masalah Hanya Allah Yang bisa Memperbaikinya Ini ada yang Ail Bukan DPR Bukan MPR Bukan pemerintah Bukan Bukan Partai Bukan Hanya Allah Yang bisa memperbaiki Keadaan itu Keadaan apa saja Sebab Sebetulnya Masalah datang Dari Allah Dan hanya Allah Juga yang bisa Menyertakan Masalah kita Ada perkaraan Betul Masalah daripada Allah Tapi dunia Darul asbab Harus kita menempuh Asbab Benar Tapi Asbab Yang harus kita Lakukan Untuk Supaya Masalah kita Dibereskan Oleh Allah Adalah Sempuraskan Perintah Perintah Allah Itu asbab Yang benar Asbab Yang benar Kalau ada Kesulitan Datang kepada kita Kita yakin Hanya Allah Yang bisa Menyesekan Dan asbab Yang benar Sempuraskan Perintah Allah Itu jalan Keluar Dari segala Kesulitan Maaf Bisa saja Datang kepada kita Kesulitan Ekonomi Kita harus Yakin Ini kesulitan Datang dari Allah Dan hanya Allah Yang bisa Menyesekan Perkara ini Dan Asbabnya Adalah Sempurakan Perintah Perintah Allah Jangan Ada istilah Soalnya Ekonomi Mau Dulu Daripada Da'wah Tambah Kacau Nanti Justru Kalau ada Masalah Tama Kuat Dalam Da'wah Tama Sempurakan Perintah Perintah Allah Pasti Allah Akan Keluarkan Ini Janji Janji Allah Demikian Kalau Kita Tingkatkan Iman Tingkatkan Ketakuan Kita Pasti Segala Apa Kita Harus Yakin Bahwa Allah Turunkan Agama Kepada Kita Ini Untuk Menyesekan Segala Masalah Sebetulnya Kalau Ada Masalah Datang Kepada Kita Itu Pasti Agama Kita Ada Kurang Ada Kelemahan Kelemahan Ada Dosa Yang Dibuat Kalau Agama Kita Sempurna Janji Allah Hayatan Keimbah Akan Datang Kepada Kita Dijauhkan Daripada Segeru Kesulitan Dimudahkan Keluar Daripada Segala Masalah Ini Janji Allah Jadi Kalau Ada Masalah Sempurna Kan Kuatkan Lagi Dawa Walaupun Memang Secara Fitrah Allah Uji Kadang-kadang Datang Ujian Kepada Kita Tapi Kalau Kita Lihat Ujian Dari Kisah Kita Para Nabi Para Sahabat Namanya Ujian Bohong-bohongan Saja Seperti Marinir Relasi Bernang Pertama Salon Marinir Dilemparkan Ke laut Oleh Pelatihnya Suruh Bernang Ditinggalkan Ditinggalkan Nama Terput Bohong-bohongan Kalau Kita Menteri Luang Pasti Datang Lagi Nabi Biarkan Tendela Ada Pelatih Begitu Azri Maka Allah Lebih Lebih Hagi Nggak Mungkin Menyebabkan Kita Hancur Mau Lihat Tekad Kita Tau Jauh Mana Nabi Ibrahim Anish Takut-takuti Dibakar Nabi Ibrahim Tahu Ini Bohong-bohongan Aja Siap Takut Marikat Bulologu Ditolak Pasti Allah Kan Tolong Kuatkan Hukuran Kita Dengan Allah Bagaimana Yang Datang Kepada Para Nabi Pasti Pertoran Allah Datang Tapi Melihat Yakin Kita Kepada Allah Sering Jadi Binasa Beneran Adirin Karena Yakin Kita Lama Kepada Allah 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 Menurut Pasangga Abahnya Kalau kita Mengecilkan Kepuasaan Allah Ini masalah Berat Ini Allah Juga Tidak Bisa Tolong Tidak Kalau Orang Yang Lemah Yakin Lemah Iman Ini Susah Belum Datang Sudah Susah Duluan Susah Susah Belum Datang Tapi Sudah Susah Duluan Jadi Apa Yang Takuti Belum Datang Sudah Mati Duluan Dia Itu Lemah Iman Semua Masalah Datang Dari Akibat Lemah Iman Yakin Kita Kepada Allah Terjadi Di mana Mana Sekarang Setiap Negara Ketakutan Kalau Pengangguran Meningkat Istilah Dini Barat Yang Tidak Beriman Hadir Tidak Kerja Tidak Makan Allah Kasih Belum Begitu Hadir Rasanya Begitu Padahal Makan Itu Bukan Dari Kerja Kita Hadir Bukan Ada Umum Itu Rizki Dengan Kerja Kita Ada Umum Satu Sekali Hubungan Rizki Dengan Allah Bukan Dengan Kerja Kita Bukan Gak Ada Hubungan Itu Bohong Bohong Aja Dagang Kerja Tani Bohong Gak Hubungannya Dengan Rizki Hubungan Rizki Dengan Allah Jangan Kita Terbawa Kepada Yakin Yakin Orang Yang Tidak Beriman Ya Rizki Dari Allah Kalau Gak Kerja Bagaimana Gak Apa Allah Mampu Yang Penting Kita Tunaikan Berita Berita Allah Itu Yang Bahaya Itu Hadirin Tidak Menunaikan Berita Allah Itu Bahaya Ini Yang Bahaya Meninggarkan Berita Allah Dianggap Tidak Bahaya Yang Tidak Kerja Tidak Bahaya Dianggap Bahaya Karena Jahil Orang Yang Tidak Hidayah Itu Jahil Orang Yang Tidak Hidayah Itu Jahil Asbab Menyesekan Masalah Adalah Tunaikan Berita Berita Allah Jadi Yang Kita Cari Sebetulnya Kalau Kita Orang Beriman Berita Allah Kesuksesan Itu Ada Di Dalam Menjalankan Berita Allah